Halo hasap guys, bertemu lagi bersama saya di youtuber channel dan kali ini saya akan membagikan cara editing tutorial bagaimana caranya untuk membuat logo berwarna yang keren seperti ini Oke guys langsung saja kita buka aplikasi PCIe Pro terlebih dahulu Oke guys jika sudah masuk aplikasi PCIe Pro kita pilih get api secara lalu kita pilih gallery dan kita pilih foto yang akan dijadikan sebagai objek logonya jika sudah kita masuk ke menu efek kita pilih efek black and white yang ini dan disini kita naikkan efeknya mesampai fotonya itu benar-benar hitam dan jelas seperti ini contohnya jika sudah kita centang dan selanjutnya kita masuk ke menu efek kembali kita pilih efek paint kita pilih warnanya warna putih dan lalu kita kuas backgroundnya selamat menikmati oke guys selamat menikmati sudah kita centang dan kita save terlebih dahulu di gallery jika sudah kita masuk ke menu awal aplikasi PCIe Pro dan kita pilih get api secara kita pilih new blank picture dan disini ukurannya tersendak terserah Anda mau dibuat berapa kalau saja 600 kali 700 dan dengan background background warna putih yang sudah kita buat tekan script lalu kita masuk ke menu efek dan kita pilih foto yang tadi sudah diberi efek black and white lalu kita scale fotonya terserah Anda mau sebesar apa kita centang dan disini kita masuk ke menu sticker kita pilih basic shapes kita pilih yang bulat ini guys dan kita pilih dan kita pilih yang bulat hitam ini jika sudah kita centang dan kita paskan dengan fotonya jika sudah pas kita tekan stickernya kita pilih efek kita pilih blend with background centang dan untuk memberi namanya atau hurufnya kita masuk ke sticker kita pilih title dan kita masukkan terserah Anda mau masukkan nama apa Oh ya dan saya menggunakan font crankers jika sudah kita paskan dengan fotonya jika sudah pas kita tekan hurufnya kita pilih menu efek disini kita pilih blend background centang dan yang langkah terakhir yaitu kita pilih menu efek kita pilih insert picture dan kita masukkan foto mentahan kristal berwarna yang sudah saya sediakan di link deskripsi di bawah jika sudah kita centang lalu kita paskan dengan fotonya jika sudah pas kita centang dan disini kita pilih titik 3 pilih blend mode pilih add dan kita centang dan foto Anda sudah selesai dan bisa di save ke galeri atau ke sosial media mungkin sekian dulu tutorial untuk kali ini jangan lupa like comment dan subscribe dan nantikan video-video selanjutnya bye